Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukarana Karang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan mencatat tingginya permohonan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik membuat ketersediaan belangko KTP kian menipis. Ketersediaan belangko KTP di Tabanan hanya tinggal 400 belangko dan diprediksi hanya cukup untuk 3 hari ke depan. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Stukcapil Tabanan, Iwayan Cuanida mengatakan sejatinya perekaman EKTP khususnya pemula rata-rata tiap harinya hanya di kisaran 30 orang atau estimasi terbanyak mencapai 100 pemohon. Tingginya permohonan pencetakan EKTP ini karena sejumlah faktor seperti karena rusak, hilang maupun patah. Terbanyak karena belum tertera masa berlaku seumur hidup. Meskipun terdapat masa berlaku atau kedaluarsa, KTP elektronik akan tetap berlaku. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 bahwa KTP berlaku seumur hidup. Namun masih banyak yang minta cetak kembali agar tertera masa berlaku seumur hidup. Sebab pihak perbankan biasanya juga menggunakan persyaratan itu. Terkait kondisi stok belangku EKTP, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali. Pasalnya, untuk kebutuhan belangku memang dilaporkan ke provinsi yang selanjutnya diajukan ke pusat. Jika belangku EKTP di provinsi kosong, begitu pun di pusat, maka ke depan diarahkan untuk aplikasi digital ID atau identitas kependudukan digital. Ini adalah aplikasi mobile yang terpasang pada smartphone yang berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan dan menampilkan dokumen berbentuk digital dari kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dengan aplikasi ini, KK dan KTP dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Pus Pawati, Bali Post melaporkan. Berita terkini bersama Minyak Kapungan Gada Pati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Wali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam, Indonesia. Terima kasih.